Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa sebelum lanjut silakan subscribe channel yang paling mantap ini kawan ini viral lagi video lama kalau enggak salah ini video lama tapi viral lagi yang disini dikatakan oleh eh Pak Kiai ya Pak Kiai bahwa eh ya Pak Kiai Said Akil Syirog yang menyebut tidak ada ayat Al-Quran ya tidak ada air keluaran terangkan Allah ada ha ini saya kita perdengarkan dulu ya saya perdengarkan dulu kawan ya kan saya perdengarkan dulu kepada saudara-saudara semuanya terkait ini ya sebentar ini kayaknya nih ini suaranya nih sebentar saya perdengarkan suaranya dulu ini biar lebih terang ini kata kaya saatnya kita dengarkan dulu sama-sama satu tidak ada ayat Quran yang menerangkan Allah itu ada nah sekarang saya tanya Allah ada enggak mana dalilnya kurang enggak ada itu coba kita baru tahu kan baru dengarkan pengajinya cuma mau karena akhir terus nah ini dia kita ini sebenarnya tidak ada tapi kita ini diadakan oleh yang ada yang ada sebelum lapal ada itu ada sudah ada bahkan kita menggunakan lapal ada karena ada yang ada atau kita menggunakan lapal tidak ada karena ada yang ada maka yang ada hanyalah yang ada pasti nggak paham Hai hingga berita ini nah itu kawan baik geger ini posail Pakiya ini ini kalau nggak salah ini sekitar 2019 ini viral lagi wah jadi saya sampaikan disini kawan ini saya ulangi kata-katanya yang tadi sampaikan Pak Kiyaya jadi disadur dari Repelita ya dengan judul Geger Said Akhil sebut tak ada ayat Al-Quran terangkan Allah ada pasti baru tahu kan nah baru-baru ini video ketua pengurus besar nadalatul ulama atau PBNU Kiyaya Haji Said Akhil sirot menyorot menyorot perhatian publik video itu berisi pernyataan Said Akhil yang membahas dalil Al-Quran yang membahas keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala dalam tayangan video tersebut Kiyaya Haji Said Akhil menegaskan bahwa tak ada ayat Al-Quran terangkan Allah ada satu ayat pun yang menjelaskan kalau Allah subhanahu wa ta'ala ada Said Akhil bahkan menanyakan bahwa apakah Allah benar-benar ada atau tidak tak ada ayat Al-Quran yang menerangkan Allah itu ada sekarang saya tanya Allah itu ada nggak ucap Said Akhil dalam potongan video berdurasi 57 detik seperti dari terkini.id jaringan suara.com selasa 21 September 2021 Enggak jawab penonton dengan kempak di Al-Quran tuh nggak ada pasti baru tahu kan baru dengarkan tegasnya Selanjutnya Kiyaya Haji Said Akhil sirot juga menyinggung soal Al-Quran yang diterjemahkan oleh Sheikh Mishari Rashid Nah sekarang terjemahan Nah sekarang terjemahan Mishari gimana kita ini sebenarnya tidak ada tapi kita ini diadakan oleh yang ada sebelum lafal ada itu ada sudah ada tuturnya bahkan kita menggunakan lafal ada karena ada yang ada atau kita menggunakan lafal tidak ada karena ada yang ada Maka yang ada hanyalah yang ada pasti nggak paham sambung-sambung Kiyaya Haji Said Shiroks Khairul Alwan Selasa 21 September 2021 Sontak video yang diunggah oleh pengguna akun ECB 2021 tersebut menuai komentar warganet salah satu yang mengimentari video tersebut yakni politisi partai umat Mustafa Nahrawardaya Mustafa mengungkapkan bahwa video tersebut merupakan video lawas menurutnya pernyataan itu disampaikan Said Akhil Shirok pada Kamis 11 April 2019 video lawas mungkin sekarang sudah berubah Hai Ya Allah itu ada atau tidak ada kalau anak kecil yang tidak paham disebabkan Allah itu bilang tidak ada maka mereka akan meyakini bahwa Allah itu tidak ada ini akan menjadi pro kontra apalagi yang mendengar ini orang-orang yang tahu baru sedikit agama bahkan mungkin yang baru setengah-tengah atau mungkin orang yang baru belajar agama Islam mungkin dia akan semakin ragu mengatakan Allah itu ada wah silakan disini mungkin ada ustadz ada kiai disini ada Habib tolong berikan penjelasannya terkait pernyataan kiai Haji Said Akhil Shirok ini yang sudah video lawas viral kembali yang menunjukkan bahwa Allah itu ada karena menurut kiai Haji tadi kalau dilihat videonya Allah itu tidak ada kenapa bisa Allah tidak ada karena tidak ada juga dalam satu Al-Quran nah coba saya perdengarkan lagi mungkin ya Quran jelas sekali ya saya ini coba ya ini ini nih perdengar lagi satu saat ya kita dengerin dulu Syed Akhil Shiroj menegaskan bahwa tidak ada satu ayat pun yang menjelaskan kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu ada tak ada ayat Al-Quran yang menerangkan Allah itu ada sekarang saya tanya Allah itu ada gak ucap Syed Akhil dalam video berdurasi 57 detik seperti dikutip dari akun Twitter at Coba 2021 ya sama itu lanjut kita dengerkan dulu sama-sama tidak ada ayat Quran yang menerangkan Allah itu ada sekarang saya tanya Allah ada gak? mana dalilnya? Quran gak ada itu? coba baru tahu kan baru dengar kan pengajinya cuma mau karena akhir terus nah menurut Imam Asyari gimana? nah ini kita ini sebenarnya tidak ada tapi kita ini diadakan oleh yang ada yang ada sebelum lapal ada itu ada sudah ada bahkan kita menggunakan lapal ada karena ada yang ada atau kita menggunakan lapal tidak ada karena ada yang ada maka yang ada hanyalah yang ada pasti gak paham terlalu tinggi ilmunya Pak Kiai ini wah silahkan ya para Ustadz sekali lagi ya di sini saya berpesan kepada sahabatku jika terjadi perbedaan pendapat tolong jangan saling menghina jangan saling mencaci jangan saling memaki jangan saling merendahkan jangan saling meremehkan semoga kita mendapat ya khususnya yang muslim ya khususnya yang muslim mudah-mudahan ini dapat penjelasan dari tokoh ulama lain para habaib para Kiai para Ustadz sehingga orang tidak ragu tentang apakah Allah ada atau tidak ada terima kasih kawan bagikan videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semuanya terima kasih